Hai di Sipak Bola Lovers, dalam video kali ini kalian akan menyaksikan hasil pertandingan Real Madrid melawan Valencia Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen video ini supaya channel ini bisa terus berkembang Yuk cus disimak ulasannya Sempat tertinggal satu gol, namun Real Madrid akhirnya bisa mengkandaskan Valencia dalam lanjutan pekan kelima La Liga, Senin 20 September dini hari tadi Para pemain El Real sempat terkejut dengan permainan Valencia yang cepat dan akurat Berkat kemenangan ini, Real Madrid kokoh bertengger di puncak kelas men dengan koleksi 13 poin Sementara Valencia berada di posisi ketiga Sejak pelit babak pertama berbunyi, Real Madrid memang bermain sedikit berhati-hati Sebab bermain di kandang lawan bukan hal mudah 10 menit awal babak pertama, Ariel hanya mengandalkan serangan balik Madrid sempat mengancam gawang Valencia di menit ke-11 dan ke-14 Valencia juga bukan tanpa peluang Namun peluang itu belum juga membuahkan gol Hasil imbang 0-0 bertahan hingga turun minum Memasuki babak kedua, Valencia semakin terengginas menekan Real Madrid pun sempat kewalahan Pada menit ke-66, Valencia berhasil membobol gawang Real Madrid Hugo Duro berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-0 Unggul 1-0 atas Real Madrid, Valencia pun di atas angin Real Madrid bermain lepas Gelombang serangan Real Madrid kemudian membuahkan hasil di menit ke-86 Skor berubah satu sama Waktu yang tinggal sedikit lagi dimanfaatkan Real Madrid Untuk melakukan beragam gelombang serangan Pada menit ke-88, Real Madrid berhasil unggul melalui sundulan Karim Benzema Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan Nah, seru kan hasil pertandingan Real Madrid versus Valencia Oke deh, sampai disini dulu ya video kali ini Ingat, kalau kalian ingin menyaksikan update berita sepak bola Ya di sepak bola aja ya Sampai jumpa Sampai jumpa